Halo semua, selamat datang di channel Ninyol, channel yang selalu memberikan cerita atau domeng kepada semuanya. Semoga yang mensubrek channel ini, selalu diberikan kesehatan jasmani dan rohani, dimudahkan rizkinya, dan dilancarkan segala urusannya. Amin. Baiklah, tanpa banyak komat kamit lagi, langsung saja kita betot ke alur ceritanya. Ceki Cerot Bab 239, Pemurnian Yang Sukses Di dalam buah gunung, Lindong tiba-tiba membuka matanya, saat kegembiraan yang sangat besar memenuhi matanya. Apakah kamu berhasil? Martin kecil, yang telah menunggu di luar, sedikit terkejut ketika melihat penampilannya, karena agak bertanya dengan tidak percaya. Sepertinya aku telah berhasil membersihkan semua aura buas yang terkandung dalam. Lindong dengan rendah hati menggaruh kepalanya. Sepertinya proses pemurnian ini tidak sesulit yang dia bayangkan. Ini mungkin karena Gritsun Thunder Yuan, Martin kecil tenggelam dalam pemikiran yang mendalam, sebelum berbicara beberapa saat kemudian. Tidak pernah diharapkan bahwa kekuatan petir yang terkandung dalam Gritsun Thunder Yuan, sebenarnya memiliki efek penahan yang kuat pada jenis emosi negatif ini. Berdasarkan perkiraan aslinya, akan diperlukan beberapa hari agar Lindong bisa menyingkirkan emosi buas yang terkandung dalam darah esensi naga kerah. Namun, saat ini, ia telah mempersingkat durasinya hampir 10 kali. Lindong mengangguk dengan lembut. Sebelumnya, ketika dia memurnikan darah esensi, dia jelas merasakan bahwa Gritsun Thunder Yuan memiliki efek pengekangan kuat pada jenis emosi negatif ini. Jika bukan karena efek ini, mungkin tidak akan mudah baginya untuk menyelesaikan langkah ini. Sekarang darah esensi naga kerah telah disempurnakan, kita dapat melanjutkan dengan fase berikutnya, penyerapan darah. Ini disebut penyerapan darah, adalah langkah terakhir untuk menumbuhkan transformasi kerah iblis, dan bertujuan untuk membiarkan darah seseorang bergabung dengan darah esensi naga kerah dan membentuk ikatan. Setelah itu, seseorang akan dapat menggunakan kekuatan dari darah esensi naga kerah, dan memperkuat tubuh seseorang dengan luar biasa dari dalam. Ketika dia memikirkan hal ini, Lindong tersenyum sebelum dia sekali lagi menutup matanya. Saat ini, di atas dantiannya dan di atas yuandannya, ada gumpalan darah segar bercahaya melayang di atas. Saat itu perlahan menggeliat, sepertinya itu hidup. Saat ini, gumpalan darah esensi naga kerah ini tidak lagi menentang perintah Lindong. Oleh karena itu, dengan jentikan pikirannya, darah esensi Dragon AP segera melayang keluar dari dantiannya dan berubah menjadi benang darah yang tak terhitung jumlahnya, sebelum mereka terbang menuju setiap pembuluh darah di tubuh Lindong. Bang, darah esensi naga kerah menutupi pembuluh darahnya, sebelum perlahan-lahan menembus. Segera, mereka mulai bercampur dengan darah segar yang terkandung di dalamnya. Misalnya kedua aliran darah ini berinteraksi, Lindong jelas merasa seperti seluruh tubuhnya telah disuntik dengan sejumlah besar testosteron, karena tiba-tiba menjadi sangat berotot. Di bawah kulitnya, kekuatan yang tangguh, yang bahkan akan ia temukan menakutkan, sama seperti seekor naga karena dengan panik bergemuruh di sekitar dan mencoba untuk menembus tubuhnya dan menunjukkan kehebatan kehancurannya yang mengerikan. Pada saat yang sama, jejak kemerahan seperti darah menyembur ke mata Lindong. Namun, tidak seperti Luo Jiu, Lindong tidak kehilangan akal ketika ia mengeksekusi demonic AP Transformation. Sebaliknya, ekspresi tenang terkandung di dalam matanya yang merah darah. Tubuh Lindong tiba-tiba berdiri. Di bawah kulitnya, aliran cahaya gelap muncul dari bawah. Dari kejauhan, dia tampak seperti Ashura bergerigi tajam yang merangkak keluar dari neraka, diisi dengan kekuatan yang sangat biadab. Kekuatan yang mengerikan. Saat ia merasakan bahwa energi gila yang luar biasa mengalir di sekujur tubuhnya, senyum cerah muncul di wajah Lindong. Dia bisa dengan jelas merasakan itu sekarang, hanya menggunakan tubuh fisiknya saja, dia bisa menyamai ahli tahap form-form awal. Selain itu, jika dia menggunakan Yuan Power dan Thunder Bronze body-nya, bahkan jika dia menghadapi praktisi tahap penciptaan Ki Elite, dia memiliki keyakinan bahwa dia bisa bertarung melawannya. Ledakan. Dua Ar. Tubuh Lindong berbalik saat kakinya menjorok keluar. Segera, sebuah batu raksasa di belakangnya meledak menjadi debu. Kemudian, dia melanjutkan untuk melakukan serangkaian gerakan kepalaan. Segera, udara di dalam gua gunung mulai meledak, ketika meriam udara yang tak terhitung jumlahnya terbentuk karena pukulan Lindong dan mulai meledak di dinding gua gunung sekitarnya, menyebabkan kawah raksasa muncul. Ledakan. Dua Ar. Lindong melemparkan pukulan, sebelum batu raksasa yang menghalangi gua gunung segera meledak seperti sepotong tahu, kemudian, sosoknya melintas sebelum dia berlari keluar dari gua gunung dan membiarkan sinar matahari menyirami tubuhnya. Kemudian, ketika dia puas, dia akhirnya melepaskan rawungan nyaring ke langit. Suaranya seperti gelombang ledakan sonic, karena menyebabkan retakan muncul di batu-batu besar di sekitarnya. Sebagai gunung kecil di dekat gua Lindong, ada beberapa sosok yang tersembunyi di sana. Salah satu dari mereka tampak cukup akrab. Pada pemeriksaan lebih dekat, seseorang menyadari bahwa dia sebenarnya adalah tetua dengan rambut abu-abu yang telah mengambil seribu buah guas dari Lindong. Saat ini, wajah sesepu pedang sekte kuno ini sangat gelap. Awalnya, dia tidak diizinkan meninggalkan tempat sekte. Namun, karena sekte mereka benar-benar bertangan pendek, Pada akhirnya, pemimpin sekte pedang kuno tidak punya pilihan selain mengirimnya ke tanah terlantar lagi dan memeriksa setiap langkah naga kuno binatang untuk mencegah serangan lain dari binatang itu. Tetua dengan rambut abu-abu itu duduk di atas sebuah batu besar. Ekspresi wajahnya yang gelap menyebabkan sebagian besar murid sekte pedang kuno menjaga jarak darinya. Bagaimanapun, mereka baru saja menyaksikan seorang murid yang dikirim terbang dengan satu tamparan darinya. Oleh karena itu, mereka tahu bahwa itu akan menjadi langkah yang sangat bodoh untuk mengganggunya sekarang. Ham, tetua dengan rambut abu-abu itu duduk diam. Tiba-tiba, ekspresi wajahnya berubah saat dia mendengar raungan samar. Namun, yang membuatnya penasaran adalah bahwa suara ini terdengar akrab. Kalian semua tinggal di sini dan memantau kerana naga kuno. Kilatan melintas di matanya, seperti yang diperintahkan oleh tetua dengan rambut abu-abu itu. Kemudian, tubuhnya berubah menjadi kilat abu-abu sebelum dia berlari dan meninggalkan Ancient Swordsack. Tetua dengan rambut abu-abu, cepat kilat melakukan perjalanan melalui hutan. Hanya dalam waktu setengah menit, dia akhirnya melihat sosok yang sedang meraung ke langit. Ketika dia pertama kali melihat sosok itu, sesepu dengan rambut abu-abu itu membeku. Kemudian, semua kemarahan yang terpendam di dalam hatinya segera meledak seperti dinamit. Sebenarnya kamu, bajingan ini, raungan marah tiba-tiba meletus di daerah ini. Raungan marah tiba-tiba ini menyebabkan Lindong sedikit terkejut memutar kepalanya, dia kemudian melihat tua itu dengan rambut abu-abu, yang dipenuhi dengan aura pembunuhan yang mengancam. Segera, matanya mulai berbinar. Jelas, dia tidak menyangka bahwa dia akan bertemu lagi dengan lelaki tua ini. Sama seperti Lindong berpikir, bahwa tetua dengan rambut abu-abu, diisi dengan aura pembunuhan yang mengancam sudah mendekati Lindong. Matanya sedikit merah darah saat dia menatap Lindong. Berdasarkan kebencian yang terkandung di dalam matanya, sepertinya dia gatal untuk menguliti hidup-hidup. Jika bukan karena Lindong, dia tidak akan membawa seribu buah buas kembali. Kemudian, dia tidak akan membawa bencana seperti itu ke sekte pedang kuno dan dia pasti tidak akan dimarahi begitu parah oleh pemimpin sektenya. Oleh karena itu, pelaku dari semua peristiwa ini adalah bajingan ini berdiri di depannya. Bajingan kecil, butuh beberapa saat untuk menemukanmu. Jika aku tidak mencabik-cabikmu hari ini, maka aku tidak cocok menjadi tetua pedang sekte kuno. Tetua dengan rambut abu-abu itu berteriak dengan marah. Lindong santai meliriknya, sebelum matanya menyapu sekelilingnya. Tahap awal ki-creation, saat ini, dia tidak perlu takut padanya tidak seperti sebelumnya. Bajingan kecil, kamu akan mati untukku. Ketika orang tua itu dengan rambut abu-abu melihat ekspresi Lindong, dia langsung diliputi kemarahan. Dengan ekspresi mengerikan di matanya, sosoknya melintas sebelum serangan cakar iblis segera merobek kepala Lindong. Mendengus. Ketika dia melihat bahwa orang tua ini segera menyerang setelah dia berbicara, Lindong tanpa sadar mendengus. Tanpa niat untuk mundur, Lindong malah melangkah maju. Kemudian, cahaya hitam dan keemasan melintas di telapak tangannya yang sekarang membesar, sebelum dia dengan cepat membanting ke arah serangan cakar iblis tua itu. Ledakan. Dua Ar. Ketika cakar dan tinju bertabrakan, angin kejut yang sangat kuat meletus, karena semua batu dan batu besar dalam radius 10 meter di sekitarnya segera meletus menjadi debu oleh angin kejut itu. Meskipun ada perbedaan besar di antara tingkat kultifasi mereka, hasil akhirnya mengejutkan banyak orang. Saat ia menghadapi serangan yang hebat dari ahli tahap awal ki-creation, Lindong tidak mundur sama sekali. Alih-alih, kekuatan mengerikan yang menyembur keluar dari tinjunya menyebabkan tetua berambut abu-abu itu terpental setengah langkah. Bagaimana mungkin, meskipun dia menstabilkan dirinya setelah mengambil setengah langkah, gelombang tidak diragukan lagi muncul di dalam hati sesepuh itu. Dia tidak pernah berharap bahwa seorang anak tahap penciptaan formulir awal benar-benar mampu menerbangkan praktisi tahap penciptaan ki seperti dirinya sendiri. Haha, berbeda dengan kejutan yang dialami oleh tetua itu, Lindong tanpa sadar melepaskan tawa hangat. Serangan cakar mantan benar-benar sangat tangguh. Jika bukan karena fakta bahwa dia telah melakukan transformasi kera iblis dan memperkuat tubuh fisiknya dengan sangat, telapak tangannya kemungkinan telah dinonaktifkan. Namun, saat ini, dia hanya mengalami lima luka kecil darah. Bajingan tua, jika kamu ingin membunuhku, aku takut kamu tidak memiliki kualifikasi. Lindong tertawa terbahak-bahak. Saat ini, bahkan ketika dia menghadapi ahli tahap penciptaan ki, dia tidak punya alasan untuk takut lagi. Kekuatan yang dia dapatkan dari transformasi kera iblisnya, yang didasarkan pada darah esensi naga kera, cukup baginya untuk menjembatani kesenjangan besar antara tahap form dan ki kreation. Tetua Ruo Kuno Di belakang tetua itu dengan rambut beruban, beberapa lusin sosok muncul. Mereka adalah murid-murid kuno pedang sekte yang telah tertarik oleh keributan. Namun, kekuatan mereka menimbulkan sedikit ancaman bagi Lindong. Ekspresi wajah tetua itu gelap dan dia tidak peduli untuk melihat penguatannya. Saat dia menatap Lindong, gelombang berisi getaran daya yuan yang sangat kuat perlahan-lahan muncul dari dalam tubuhnya. Bajingan kecil, ini tidak bisa dibanggakan. Pasti ada batas waktu untuk jenis seni bela diri yang meningkatkan tubuh ini. Begitu waktu kamu habis, pria tua ini akan membantai kamu dengan mudah. Tetua berambut abu-abu itu berkata dengan hati-hati. Terkandung dalam suaranya adalah niat membunuh yang tebal. Kalian semua mengelilingi daerah ini, pastikan bajingan kecil ini tidak melarikan diri. Hari ini, aku akan mencabik-cabiknya dengan tangan kosongku. Petik 2 Tetua dengan ekspresi rambut abu-abu itu sangat mengerikan. Jelas, dia membenci Lindong sampai mati. Sekarang setelah dia akhirnya menabraknya, dia tidak akan membiarkan yang terakhir pergi dengan mudah. Iya nih, ketika mereka mendengar tetua itu dengan perintah rambut abu-abu, para murid sekte pedang kuno guru-guru menjawab sebelum mereka dengan cepat menyebar dan mengelilingi daerah ini. Saat dia menatap tua ini dengan rambut abu-abu, yang tubuhnya sekarang melepaskan getaran yuan power yang jauh melebihi praktisi tahap form creation, Lin Dong mengjilat bibirnya. Tidak ada sedikitpun rasa takut di wajahnya, melainkan niat maniak pertempuran muncul. Pada saat itu, Lin Langtian harus berada pada tahap ki creation. Namun, tahap ini, yang sebelumnya tampak tidak dapat diatasi bagi Lin Dong, sekarang tidak lagi tampak begitu tak terkalahkan. Hari ini, dia akan mencari tahu seberapa kuat ahli tahap penciptaan ki. Terima kasih telah menonton!